Shalom, Renungan dari Insightur, Firman Tuhan Melihat Hati Mari kita buka di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 Dituliskan, Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati Ada apa dengan hati kita? Amsal 4.23 menuliskan, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan Kata kewaspadaan jaga hati dengan kewaspadaan dituliskan dalam bahasa Ibrani yang sangat indah Kata kewaspadaan disini diumpamakan seperti seorang penjaga yang menjaga sebuah kurungan atau sebuah penjara Sehingga apa yang di hati kita itu diumpamakan sebagai sebuah kurungan Kuncinya kita yang memegangnya Apakah yang baik yang akan keluar atau yang buruk yang akan keluar? Apa yang kita simpan di dalam hati tergantung dari kunci yang kita pegang Marilah semua kita belajar untuk mengeluarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dari hati kita Untuk keluar, jangan dibiarkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor atau hal-hal yang negatif Hal-hal yang penuh cemburu, iri hati Maka lama-kelamaan terpancarlah keluar Hal-hal yang kotor dan hidup kita akan menjadi kotor Tapi mari kita belajar untuk membiarkan hal-hal yang baik yang terus-menerus keluar Saudara, tidak ada hati kita yang sempurna Tidak ada manusia yang sempurna Tetapi hari ini, apabila hati kita berkata, Tuhan, aku mau mengasihimu Masih ada sudut di dalam hati kita yang mengatakan Tuhan lihatlah hatiku, sempurnakanlah hatiku Itu berharga di mata Tuhan Tuhan melihat hati saudara Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!